Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami Bandung Timur Sekuat di Bandung Timur Sekuat channel saya jangan lupa sebelum nonton di like, komen, subscribe dan semakin semangat bikin-bikin tutorial yang saya tahu kemarin sempat ada yang tanya bagaimana sih cara memasuk cara menyambungkan dari kamera ke PC dulu saya sempat bikin tutorial bagaimana menyambungkan dari kamera ke laptop ataupun ke PC ya segera saya akan bahas kembali yaitu dengan tiga alat sekalian langsungnya tidak alat pakai Sony ini kebetulan nih yang pertama pakai Sony dulu ya pakai Sony saya pakai Sony A6500 A6500 ini karena sudah dicubungi oleh wireless ya sudah ada wirelessnya jadi bisa langsung dikonekkan ke laptop ataupun ke PC nah PC nya yang sudah ada WiFi nya gitu ya Nah jadi bagaimana caranya pertama nyalakan dulu itu WiFi nya konekin dulu sama ini disimpan kan setelah itu buka si softwarenya seperti itu namanya QDSLR dashboard nah disana ada pilihan-pilihan baik mau Nikon mau Canon ataupun mau Sony tinggal diklikannya udah langsung muncul keluar jadi si menu layar ini sudah ada di PC gitu jadi PC yang jadi di operatornya kamera yang ini udah dengan standby aja kita ngatur kalau misalkan mau motret ya klik aja di PC udah ada ini ada kameranya langsung ada videonya ya langsung enak ya itu yang pertama yaitu pakai software yuk udah saya main dashboard selanjutnya yang kedua saya pakai di Pro ini Bepro lima adiknya Gopro ya yang penting ada lumayan juga sih ini dokumen sekali ya buat main-main wow tripling lumayan ini sama aja sama juga ini pakai ada bebasnya bebasnya disambungkan juga ke PC semuanya lho ini tentu lah pakai apa pakai kabel jadi sistem-sistem alas tidak usah jadi tidak berikut kamu harus kemarin tentang banyak-banyak jamannya dia cukup pakai relas-reles nah ini sepertinya karena ini potebi Pro lima jadi sepertinya itu sepertinya yang umum saya dapatnya free-free itu namanya yaitu maincamp gitu ya kalau istilah gaulnya mah tulisannya maincamp jadi tinggal diklik aja tinggal diklik baru keluar si itunya si si campnya ini si camp ini udah masuk ke si sobat itu udah gitu udah 12 enggak masuk ini pakai sepertinya maincamp selanjutnya yang ketiga saya pakai handphone ini pakai handphone bagaimana caranya pakai handphone dan sekarang kebanyakan orang yang pingin podcast pingin segala macam pingin apa-apa aja simpel dari handphone yang diakuit nah yang pertama kita buka dulu apa yang dari aplikasinya dari aplikasinya dari cara nginstalnya itu pakai pakai playstore pakai playstore lalu pilih yang namanya droidcamp nih droidcamp, droidcamp, droidcamp kita klik droidcamp nah jadi si IP nya itu harus sama harus ikan dengan yang PC bagaimana caranya jadi lewat PC boot juga si droidcamp harus di download juga gitu ya jadi harus sama-sama singkron disini droidcamp lalu disinkronkan antara si IP ini sampai yang PC akhirnya dia konek otomatis sistem pakai wireless kabel gitu ya Nah setelah itu dari tiga tiga itu akan disambungkan semua dalam satu prem itu namanya OBS OBS itu sebagai warna sebagai rumah dari semua dari tiga alat ini atau mau misalkan mau empat alat mau lima mau enam tujuh asal kita bintang-bintang sentinya gitu ya selain itu bagaimana sih bang saya kurang 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 paham karena punya saya tidak pakai lebih tidak ada wirelessnya tidak ada wifi nya ada juga jadi kalian harus alat bantunya alat bantunya itu pakai video capture ya khusus video capture yang HDMI itu USB gitu ya itu langsung koneksi ke OBS gitu gampang kok nggak ribet juga nggak ribet-ribet amat gitu apalagi kalau punya video capture kan lebih gampang gitu nggak usah cuman ya itu sistemnya pakai kabar gitu nggak apa-apa sih yang penting hasilnya ya sama-sama ya dari OBS itu disambungkan disambungkan semua ya ini akhirnya kalau tidak salah pakai yang display ya display-display window display window yang ini kan udah ada namanya dari Android YouTube dari OBS itu namanya main game game jadi masing-masing akan terbiteksi oleh OBS begitu bagaimana nih caranya ini apa mau live streaming gitu ya khusus buat orang yang belum paham belum mengerti kamu sudah mengerti ya Alhamdulillah eh ini orang yang belum yang yang belum bener-bener belum paham gitu ini udah masuk ke tiga tiga-tiga nya tiga alat udah koneksi nggak oke kita mau misalkan mau live streaming lewat ke itu misalkan ya ke YouTube YouTube klik YouTube nya cari setelah jadi setelah ada kayak disana kayak disana setelah kayak disana di kopi setelah di kopi lalu di pastinya kemana di pastinya yaitu di settingan OBS udah beres kita nikmati ya mungkin segitu dulu tutorial dari saya maaf apabila agak keselahan kata ataupun ucapan yang tidak enak ataupun misalkan bahasa saya tidak enak bahasa saya tidak enak bahasa saya setidaknya dengan syarat ataupun misalkan dengan isyaratnya ataupun misalkan dengan deskripsi Anda bisa lebih ngerti nanti saya catatkan alamat-alamat di sini ya di deskripsi nanti ada mungkin segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai